5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan Subtema 3, Bersatu Kita Teguh, Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Bersatu Kita Teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Apakah adik-adik masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu bersama-sama Jadi setelah bangsa Indonesia merdeka dan memperjuangkan kemerdekaannya Maka bangsa Indonesia mulai maju adik-adik Mulai melangkah menjadi bangsa yang mandiri Mereka berusaha di zaman itu ya untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat Nah bagaimana caranya? Yuk kita pelajari Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia Pada awal berdirinya Republik Indonesia keadaan ekonomi Indonesia itu sangat buruk adik-adik Hal ini disebabkan oleh berbagai hal Di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya Di antaranya ini adalah upaya-upaya bangsa Indonesia meningkatkan perekonomian di awal kemerdekaan Pada awal kemerdekaan pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik Baru bulan Februari 1946 Pemerintah mulai memperakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak Upaya-upaya tersebut meliputi yang pertama adalah pinjaman nasional Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yang bernama Insinyur Surahman Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun Lalu berikutnya ada konferensi ekonomi Konferensi ini dihadiri oleh para cendikiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya Yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangun Kusumo Tujuan konferensi ini adik-adik untuk memperoleh kesepakatan yang bulat Dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak Seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan Berikutnya adalah pembentukan badan perancang ekonomi Nah pembentukan badan ini atas inisiatif kemakmuran dari Pak Gani Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi Dalam jangka waktu 2-3 tahun Lalu berikutnya ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu Kasimo Makanya ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan Program ini berupa rencana produksi 3 tahun Yaitu tahun 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan Dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini Kasimo menyarankan agar 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Trimur Seluas 281.277 hektare Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul Berikutnya pencegahan penyembelihan hewan-hewan Yang berperan penting bagi produksi pangan Lalu di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit Dan dilakukannya transmigrasi atau perpindahan penduduk Dari satu pulau ke pulau yang lain Nah ini adalah rencana Kasimo atau Kasimo Plan Lalu usaha berikutnya adalah persatuan tenaga ekonomi Organisasi yang dipimpin BR Motik ini Bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta Dengan dibentuknya PTE Juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisme Di kalangan organisasi pedagang Sehingga dapat memperkokoh pertahanan ekonomi bangsa Indonesia Nah itu tadi upaya-upaya ekonomi Yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di awal kemerdekaan Tuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagian berikutnya Adik-adik bisa menuliskan kesimpulannya di bagian-bagian yang sudah disediakan Yaitu upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Nah Kak Citra sudah ada di sini bagiannya yang sudah Kak Citra isi Ini dari sumbernya damaruta.com Jadi yang pijama nasional tadi dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan jangka 40 tahun waktu pengembaliannya Lalu ada konferensi ekonomi Itu dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Yaitu Insinyur Darmawan Mangun Kusumo Lalu pembentukan badan perancangan ekonomi Itu merupakan inisiatif Menteri Gani ya Ini kuranginya Rencana Kasimo tadi ya Merupakan rencana produksi 3 tahun Lalu ada persatuan tenaga ekonomi Yang dipimpin oleh BR Motik Ini adalah contoh bagian kesimpulan dari bacaan tadi Selanjutnya kamu akan bekerja sama dalam menampilkan tari indang Adik-adik masih ingat ya Tari indang Jadi kalian bisa play gerakan-gerakan dalam tari indang Itu di video pembelajaran Kak Citra sebelumnya Apakah kamu masih ingat gerakan dan pola lantai yang telah kamu pelajari? Nah adik-adik pola lantai tari indang itu sama Yaitu hanya horizontal ya Karena posisinya itu duduk Kalian bisa tarikan bersama dengan teman-teman kalian Terima kasih adik-adik semuanya Telah menyaksikan video dari Kak Citra Di tema 2 subtema 3 pembelajaran yang kelima Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!